PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Para pendengar yang kami kasih dan hormati di dalam Yesus Kristus, kita berjumpa kembali di dalam RBM, Reform Broadcasting Ministry, yang dipersembahkan oleh Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili Indonesia. STTRI hadir di Indonesia untuk memperlengkapi calon-calon hamba Tuhan, pemimpin gereja, dan konselor Kristen, yang mempunyai hati rindu untuk melayani dan dipakai Tuhan untuk melayani generasi ini dan generasi yang akan datang. Jikalau Anda tertarik untuk diperlengkapi di tempat kami, Anda bisa mengunjungi website kami di www.sttrii.com atau Anda bisa langsung menghubungi 021-799-0357 Saudara interkasih dan Tuhan, saat ini kita bersama-sama akan melanjutkan pembahasan kita dalam program katekisasi bersama kami. Kita sudah sampai kepada pertanyaan nomor 7 dari Katekismus Heidelberg. Dan minggu-minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang dosa. Apa itu dosa? Dosa itu adalah satu hal yang tidak memenuhi standar Allah, yaitu hukum Allah. Tujuan Allah menciptakan kita, yaitu mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi, serta mengasihi sesama kita manusia. Dan kita juga sudah mempelajari bahwa manusia tidak diciptakan jahat dan buruk ketika Allah menciptakannya. Firman Tuhan mengatakan bahwa ketika Allah menciptakan manusia, semuanya itu sangat baik, semuanya itu sangat indah, dan sempurna di mata Allah. Nah, ketika dosa itu terjadi, dosa inilah yang sudah membuat segala tatanan Allah yang begitu indah menjadi jatuh, dan tidak lagi mencapai sasaran, hamartia. Dari sanalah kata dosa itu berasal. Nah, hari ini suruh aku kita mempelajari, kita lanjutkan pembahasan kita, yaitu pertanyaan yang ketujuh dari katekismus Heidelberg. Di sana ditanyakan demikian, dari mana asal natur manusia yang berdosa? Maka jawab katekismus adalah demikian. Dari kejatuhan ke dalam dosa dan ketidaktaatan nenek moyang kita, manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa di Taman Firdaus. disitulah natur kita menjadi korup, menjadi berdosa, sehingga kita semua dikandung dan dilahirkan di dalam dosa. Nah, suruh aku yang terkasih dalam Tuhan, inilah sebenarnya yang diajarkan oleh Alkitab, yaitu mari kita melihat dalam Masmur 51, Masmur nomor yang ke-51, ayat yang ke-7. Di sana dikatakan demikian, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan. Dalam dosa aku dikandung ibuku. Dan ini adalah manifestasi dari perwujudan hukuman dan keadilan Allah atas manusia yang pertama. Manusia pertama diperintahkan Allah untuk beranak cucu memenuhi sekenap bumi ini dan memenuhi bumi ini dengan rupa dan gambar Allah, yakni keturunan-keturunan manusia itu, sehingga melalui kehadiran mereka, karya mereka di dalam ketaatan, manusia bisa membawa kemuliaan bagi Allah. Namun manusia lebih memilih untuk setara dengan Allah, ingin menjadi seperti Allah, dan Allah sudah memperingatkan, ketika engkau melanggar perintahku, ketika engkau memakan buah pengetahuan baik dan jahat itu, maka pada saat itu juga engkau akan mati. Nah saudara aku, ketika manusia pertama jatuh ke dalam dosa, maka natur mereka yang tadinya bersih, suci, dan sempurna dari Allah itu, yang diciptakan alas demikian rupa, itu menjadi tercemar, korup. Dan sebagaimana manusia diciptakan sebagai makhluk yang akan beranak pinak, makhluk yang akan beranak cucu, maka, saudara aku, natur yang berdosa ini menghasilkan satu dosa yang lain kepada dosa yang lain, dan akan meneruskan kepada keturunan yang satu ke keturunan yang lain. Sama seperti mata air. Saudara aku, Alkitab seringkali menggunakan kata mata air untuk menunjukkan sumber dari segala sesuatu. Nah suruh aku, misalnya, dari mata airnya, kita tahu apa airnya. Kalau mata air itu adalah mata air asin, maka airnya tentulah air asin. Kalau itu mata air tawar, maka tentu airnya itu adalah tawar. Alkitab juga menggunakan istilah yang lain, yaitu bahwa pohon itu dilihat dari buahnya. Nah kalau buahnya itu buah mangga, tentu ia jatuh dari pohon mangga. Kalau dia adalah buah jeruk, tentu dia dari pohon jeruk. Nah suruh aku yang terkasih dengan Tuhan, demikian pula hukum yang terjadi di dalam keberdosaan manusia. Satu kali manusia berdosa, maka dari manusia pertama itu, dosa diteruskan kepada manusia yang lain, keturunan-keturunan mereka. Semua orang dilahirkan di dalam kondisi berdosa. Saudara dan saya dilahirkan di dalam keberdosaan kita. Sehingga kadang-kadang kita tidak mengerti mengapa saya harus menanggung ini dan itu untuk hal yang sebenarnya tidak saya lakukan sendiri. Tetapi sesungguhnya saudara dan saya, dikatakan di dalam Alkitab adalah kita itu sudah dipersatukan di dalam Adam yang pertama melalui kelahiran kita. Sehingga sekalipun kita belum dilahirkan, tetapi kita sudah berada di dalam Adam yang pertama, Adam dan Hawa ini. Nah, suruh aku, kita tidak akan masuk lebih jauh dalam perdebatan ini. Tetapi intinya adalah bahwa dosa itu adalah sesuatu yang fakta. Dosa sesuatu yang faktual, suatu kenyataan hidup sehari-hari. Saudara dan saya adalah orang-orang yang berdosa, karena kita tidak bisa dari diri kita sendiri mengasihi Allah. Nah, suruh aku yang terkasih dalam Tuhan, dari sini kita melihat bahwa Alkitab memberikan kepada kita jawaban yang cukup tegas, yang sangat tegas bahkan, bahwa kita mempunyai natur yang sudah korup karena kejatuhan manusia dalam dosa. Dan kita sendiri tidak bisa mengatakan bahwa kita lebih baik daripada Adam dan Hawa, karena kita sendiri, lihatlah, marilah kita mengaca, marilah kita bercermin, marilah kita menyelidiki Hawa nafsu kita, keinginan kita, yang mungkin orang-orang di sekitar kita tidak mengetahuinya. Nah, suruh aku yang terkasih dalam Tuhan, di sini kita belajar satu hal, bahwa dosa itu tidak pernah berhenti kepada satu korban. Dosa juga tidak pernah berhenti pada satu perbuatan. Suruh aku ini yang disebut sebagai hukum dosa. Kalau saudara melempar ballpoint atau melempar barang ke atas, dan kemudian barang-barang itu akan jatuh ke bawah, apapun yang suruh lemparkan akan jatuh ke bawah, karena gaya gravitasi, maka suruh akan menyebutnya sebagai ini, adalah hukum gravitasi. Hukum gravitasi artinya bahwa, bumi mempunyai satu gaya tarik. Dia akan menarik segala sesuatu yang bermasa, untuk kembali ke bumi, jikalau kita lemparkan ke atas. Nah, saudara aku yang terkasih dalam Tuhan, maka di dalam dosa, kita mengerti ada yang namanya hukum dosa. Hukum dosa itu seperti yang tadi saya sebutkan, bahwa dosa tidak pernah berhenti kepada satu korban. Dosa selalu mencari korban yang lain, dia selalu mendular, dan dia selalu mencari mangsa. Dan hal yang kedua, yaitu bahwa dosa tidak pernah berhenti pada satu perbuatan. Nah, saudara aku yang terkasih dalam Tuhan, itulah sebabnya. Mengapa kita melihat hanya dari satu perbuatan ketidaktaatan, maka muncullah ribuan, jutaan, miliaran perbuatan kejahatan yang lain, sampai detik ini, di muka bumi ini. Dalam bentuk yang beragam-ragam, dalam wujud dan manifestasi yang berbeda-beda. Namun kita melihat, esensi dari dosa itu adalah sama, yaitu tidak mencapai sasaran yang Tuhan sudah tetapkan dalam penciptaan. Yaitu manusia, ketika diciptakan Allah, diciptakan untuk mengasihi Allah, dan mengasihi sesama. Manusia diciptakan untuk berelasi dengan Allah, dan berelasi dengan sesamanya. Bukan asal relasi, tetapi relasi yang positif, yaitu di dalam kasih. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mari kita melihat beberapa contoh di Alkitab tentang hal ini. Tentang hukum dosa ini. Ketika hawa jatuh ke dalam dosa, kita melihat bahwa, suruh aku, sebelum hawa jatuh dalam dosa, di sana iblis sudah jatuh dosa terlebih dahulu. Iblis sudah jatuh ke dalam dosa terlebih dahulu. Dan iblis tidak berhenti pada dirinya sendiri, dia selalu mencari mangsa yang lain, yaitu manusia. Nah, manusia pertama yang jatuh ke dalam dosa adalah hawa. Hawa takluk kepada hasutan iblis, dan melihat bahwa perkataan iblis jauh lebih menarik hatinya, nafsunya daripada perkataan dan perintah Allah. Dan di sanalah hawa jatuh ke dalam dosa, dia memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat itu. Dan tidak berhenti di sana, dosa mencari mangsa yang lain. Dari hawa, maka hawa membujuk Adam untuk melakukan hal yang sama, melawan perintah Allah. Di sini kita melihat, saudaraku, bahwa dosa tidak berhenti pada satu korban. Nah, namun kita melihat juga kebenaran yang lain, bahwa dosa tidak berhenti pada satu perbuatan. Oke, Adam dan Hawa sudah jatuh ke dalam dosa. Ketika Allah mengkonfrontasi mereka, apa yang mereka lakukan? Mereka menyembunyikan diri dari Allah. Perbuatan dosa yang kedua. Dari perbuatan yang pertama, yaitu memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu, manusia berusaha menyelesaikannya dengan caranya sendiri, yaitu dengan melakukan celakanya, perbuatan dosa berikutnya, yaitu menyembunyikan diri dari Allah. Ini sama sekali tidak masuk akal. Jika orang sudah merasa bersalah, orang itu katakanlah, kita itu tahu diri kita sakit, maka kita sebenarnya, kita akan mencari orang yang bisa menyelesaikan masalah itu, bukan? Kita pergi ke dokter, kita mencari pendapat orang, kita telpon teman kita yang mengerti obat-obatan dan dokter, gitu. Dan kita juga bisa pergi ke rumah sakit setempat, kita pergi ke klinik, dan di sana kita mendapatkan penyelesaian yang benar. Tetapi dosa justru membawa kita kepada perbuatan yang sama sekali irasional. Yang justru membawa kita semakin jauh dari Allah. Ya, ini adalah satu sifat dari dosa. Semakin kita melakukan dosa, semakin saudara dan saya jauh dari Allah. Bukan hanya karena natur dosa, itu bertentangan, berlawanan dengan natur kesucian Allah. Tetapi, dosa itu sendiri mempunyai satu kekuatan yang membawa saudara dan saya semakin hari, semakin tidak nyaman di dalam Allah. Semakin hari, semakin kita berusaha menjauh dari Allah. Dan itulah yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Mereka menyembunyikan diri, dibalik semak. Sama sekali tidak rasional. Mengapa? Karena Allah tahu mereka berada. Mereka juga tahu di mana Allah berada. Dan mereka menutupi dirinya dengan daun dari pohon arah. Mereka mencari pemecahannya sendiri. Nah, waktu Allah mengkonfrontasi mereka, apa yang mereka lakukan? Selain mereka menyembunyikan diri, dan dari tindakan menyembunyikan diri ini, mereka masuk ke dalam perbuatan berikutnya, yaitu apa? Menyalahkan orang lain. Dari mana engkau mempunyai ide seperti itu, Hawa? Dari mana engkau melakukan itu, Adam? Tuhan bertanya kepada manusia pertama. Dan di sana Adam berkata, wanita ini yang telah engkau letakkan di sampingku, dialah yang membuat aku jatuh. Dan sementara wanita itu melakukan hal yang sama. Ular itu yang telah membodohi aku, ular yang engkau izinkan itu, telah membuat aku jatuh dalam dosa. Dan di sini kita melihat bahwa masa depan peradaban manusia, itu menjadi semakin hari, semakin kelam, semakin hari, semakin gelap. Jikalau Tuhan tidak memberikan kasih karunianya, saudara dan saya mungkin saat ini akan hidup di dunia yang jauh lebih merana, dunia yang jauh dipenuhi, yang lebih lagi dipenuhi oleh kesengsaraan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, lihatlah contoh yang lain. Kita melihat contoh di dalam kisah Yusuf, di mana para saudara-saudara Yusuf itu, mereka iri hati dengan Yusuf. Waktu mereka iri hati dengan Yusuf, karena Yusuf diperlakukan secara spesial oleh ayahnya, ayah. Di sana mereka mulai melanjutkan perbuatan dari dosa iri kepada dosa perbuatan, yaitu mencelakai. Mereka mulai menyusun siasat, menggunakan pikiran mereka, perasaan mereka tidak lagi untuk memuliakan Allah, tetapi untuk mencelakai saudaranya. Kalau misalnya memang Yusuf itu sombong, misalnya kalau Yusuf itu memang orang yang suka meninggikan diri, mestinya kalau mereka mengasihi sesamanya, mengasihi Yusuf, mereka akan membawa Yusuf ke dalam satu perjumpaan tatap muka, di mana terjadi satu dialog yang baik, dialog yang sangat friendly, dialog yang membangun. Tetapi itu tidak dilakukan oleh mereka, karena mereka begitu dikuasai dosa. Sehingga akhirnya mereka menjebak Yusuf, menangkap dia, melucuti dia, membuang dia ke dalam sumur yang kering. Dan di sana, Yusuf mengalami penderitaan. Bukan hanya itu, tidak berhenti sampai di sana. Mereka mulai menyusun siasat untuk berbohong kepada Yaakub. Dan mereka menjual Yusuf, menganggap Yusuf lebih murah, lebih rendah daripada uang yang mereka terima. Nah, suruh aku di sini kita melihat bagaimana dosa yang satu menjelar kepada dosa yang lain, dari korban yang satu kepada korban yang lain. Dari sini kita harus belajar dengan berhati-hati untuk tidak menyimpan satu dosa apapun. belajar untuk dengan hati yang hancur datang kepada Tuhan. Raku dosa itu begitu dahsyat. Kuasa maut itu begitu mencekam. Dan firman Tuhan mengatakan dalam bagian lain, surat 1 Petrus Stik mengatakan bahwa dosa itu, iblis itu, seperti singa yang mengaum-aum berkeliling mencari mangsa. Jikalau saudara dan saya tidak siap tidak memperkuat diri kita di dalam Tuhan, maka niscaya kita itu akan menjadi mangsa yang empuk bagi dosa. Dan ingat, dosa tidak berhenti pada satu perbuatan, dosa tidak berhenti pada satu korban. Dan kiranya, pembahasan pada hari ini memberikan kepada kita satu kebuah sepadaan. Kita datang kepada Tuhan, kita tahu bahwa kita mempunyai natur yang berdosa. Itulah sebabnya kita membutuhkan kekuatan dari Tuhan untuk melawannya. Tidak bisa dengan kekuatan sendiri. Hanya bersama dengan Tuhan dan bersandar kepada kasih karunianya. Saudara dan saya masih punya harapan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua? Bersama kami, Reform Broadcasting Ministry yang dipersembahkan oleh Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili Indonesia. Tuhan memberkati kita semua. Amin. 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 Sampai jumpa. Sampai jumpa.